Halo semuanya, selamat datang di channel Autodiver. Tampaknya Mercedes-Benz itu sedikit berbeda dengan beberapa pabrikan yang lain yang menghadirkan mobil listrik itu dari versi entry-levelnya ke versi termahalnya. Nah, Mercedes-Benz pertama kali meluncurkan model mobil listrik yaitu EQS yang sebenarnya dia flagship dan harganya di atas 4 miliar untuk tipe termahalnya. Dan mereka juga menghadirkan model keduanya, model sedan, model mobil yang dibangun benar-benar didikasikan khusus untuk mobil listrik secara platformnya. Ini dia mobilnya Mercedes EQE 350+. Lantas, seperti apa mobilnya? Seperti apa fitur yang ada di dalamnya? Apa saja kelebihannya? Dan bagaimana rasa berkendaranya? Ikuti terus video ini. Terima kasih telah menonton! Oke, sama dengan EQS, EQE ini memang benar-benar mobil listrik yang dilayarkan dari nol menjadi sebuah mobil listrik. Bukan seperti model EQA, EQB yang dia dikonversi dari mobil biasa ke mobil listrik. Kemudian, platform mobil ini adalah platform EVA yang merupakan platform khusus untuk mobil listrik Mercedes-Benz. Bahkan tidak hanya platformnya, modelnya pun didesain supaya mobil ini mendukung sebagai sebuah mobil listrik murni. Bisa dilihat untuk garis bodinya, dia benar-benar bagian depannya ini melandai, kebagian belakangnya juga melandai. Karena diklaim dapat memberikan nilai koefisien drag yang baik sebagai sebuah mobil listrik. Oke, secara desain memang kalau jika dibandingkan dengan kakaknya yaitu EQS, memang tidak terlalu signifikan gitu perbedaannya. Karena dia benar-benar garis bodinya tuh mirip. Tapi, ada sebenarnya perbedaan-perbedaan, terutama untuk bagian dimensinya. EQE ini memiliki dimensi yang lebih kompak dibandingkan EQS. Kemudian untuk bagian depannya, dia menggunakan headlamp seperti ini. Dan dia sudah menggunakan teknologi digital light yang sebenarnya pertama kali diperkenalkan pada model S-Class. Kemudian, grille. Dia tidak ada lubang grille sama sekali karena ini merupakan sebuah mobil listrik yang tidak lagi memerlukan angin sebanyak mobil bermesin bensin konvensional. Dan banyak sekali corak lambang The Silver Arrow di bagian sini. Sama seperti EQS. Kemudian ini emblemnya dan di sini terdapat kamera karena mobil ini sudah menggunakan kamera 360. Ada fitur tersebut di dalamnya. Dan ada sebenarnya lubang di bagian bawah ini. Untuk sedikit meninginkan bagian yang ada di balik kap motor listrik. Dan bagian kap motor listriknya sebenarnya sama dengan EQS. Dia tidak bisa dibuka, hanya bisa dibuka oleh mekanik profesional dari dealer Mercedes Benz. Jadi, memang komponen mobil listrik itu lebih sederhana sebenarnya jika dibandingkan dengan mobil mesin bensin. Tetapi, mereka menyebutkan bahwa di balik kap motor listrik ini terdapat kabel bertegangan tinggi. Jadi, sebaiknya tidak dibuka oleh konsumennya. Tetapi, ada yang menarik juga di mobil ini, di bagian sini. Ini ada sebuah tempat yang bisa dibuka. Sama dengan EQS, ini untuk mengisi washer wiper. Nah, di sini lambangnya washer wiper. Jadi, ketika washer wipernya habis, Anda bisa mengisi ke bagian sini. Kalau di BMW iX, itu di bagian emblem depannya. Untuk velgnya, dia menggunakan diameter ring 20 yang dibalut dengan ban profil 255-40. Kemudian, untuk ban ini, memang dia bukan ban kus untuk mobil listrik. Ini bison turangza biasa. Dan, untuk velgnya sendiri, dia desainnya bilah-bilah seperti ini. Yang biasa digunakan pada mobil listrik. Cukup modern dan cukup futuristik desainnya. Kemudian, coraknya. Ini ada warna krom, warna hitam, dan juga ada warna biru. Ada 5 warna biru, 2 gens ini. Yang melambangkan mobil ini adalah sebuah mobil listrik. Dan, untuk rem ini besar sekali. Karena, untuk memboyong tenaga mesin yang besar, dibutuhkan sistem pengereman yang baik dengan rem yang besar seperti ini. Nah, mumpung kita lagi berbicara masalah rem. Ada salah satu komponen vital pada sistem pengereman, yaitu minyak rem. Karena minyak rem sendiri memberi tekanan kepada kaliper, sehingga memberikan pengereman yang memadahi. Nah, untuk membelian dari rumah, kami merekomendasikan produk dari STP Break Food yang sudah ada di dunia sejak tahun 1954 dan sudah dipasarkan di lebih dari 200 negara sehingga reputasi dan pengalaman sudah tidak diragukan lagi. STP Break Food ini juga mengandung Active Guard teknologi yang menjamin pengereman pakem, aman, dan awet. Nah, untuk Donpat ini memiliki titik didih hingga 265 derajat Celcius dan kekentalannya sudah dirancang sedemikian rupa sehingga dapat meminimalkan penguapan pada saat suhu yang tinggi. STP Break Food cocok untuk mobil Anda di rumah. Ya, sebelum membahas ke bagian sampingnya, ada satu hal yang saya lupa sebutkan, yaitu spesifikasi motor listrik dan juga baterai dan berapa jarak tempuhnya. Karena bagian kapas ini nggak bisa dibuka, jadi pas bahas bagian depan, saya kelewat gitu. Nah, untuk EQA 350+, dia ditenagai oleh motor listrik yang mampu menghasilkan tenaga 292 HP serta torsi mencapai 565 Nm. Motor listrik ini didukung oleh baterai yang kapasitasnya cukup besar, yaitu mencapai 90,6 kWh dan jarak tempuhnya diklaim mencapai 673 km dalam sekali pengisian penuh. Nah, metode itu dites oleh lembaga WLTP. Nanti kita akan tes berapa actualnya EQA ini digunakan di Indonesia. Karena tentu berbeda suhu, berbeda iklim, berbeda juga dengan pengetesannya di WLTP di Eropa. Oke, untuk desainnya sendiri, seperti ini memang dia serba membulat ke bagian sampingnya, karena ya itu, desain atapnya seperti ini itu untuk menghasilkan nilai coefficient drag yang kecil. Kemudian di sini ada emblem EQE, di sini nih. Kemudian, dia adalah sebuah sedan 4 pintu yang dilengkapi dengan pintu kaca frameless. Jadi tidak ada frame di bagian atasnya, nanti kita akan buka. Sebelumnya saya akan membahas untuk bagian handle-nya, dia seperti ini modelnya. Dia bisa terbuka ketika Anda menekan tombol buka dari anak kuncinya, atau menggeser seperti ini. Tuh, nggak bisa. Nah, bukakan. Nah, seperti ini. Nah, dia frameless. Di keempat pintunya, bagian belakang dia juga frameless. Kemudian, ketika Anda meninggalkan mobil, atau mengunci mobil ini, handle pintu akan masuk lagi. Kemudian, bagian belakang, dia ada kaca di pilar C-nya seperti ini. Dan dia sudah dilengkapi dengan panoramic sunroof. Ini dia bagian belakang dari EQE, dan ini bagian yang paling saya suka dari mobil ini. Karena dia begitu seksi, begitu indah, berkat penggunaan atap yang landai seperti ini. Ini keren banget. Satu sentuhan dari bagian sana, ke bagian sini tidak ada lakukan sama sekali. Bahkan ke bagian depannya juga tidak ada lakukan yang patah-patah. Kemudian, sebagai aksen pemanis, dia dilengkapi dengan aksen intam di bagian sini, sehingga dia menyamarkan antara bagian kaca dan bagian pintu bagasinya, dan dia juga ada dirt back frame di bagian sini. Ada aksen pemanis tambahan lagi, yaitu berupa ductile di bagian sini. Kemudian, untuk lampunya, dia sudah menyambung, karena ini merupakan bahasa desain dari mobil listrik Mercedes-Benz terbaru, atau Mercedes EQ. Kemudian, EQ 350 Plus adalah variannya, hanya varian ini yang dipasarkan Indonesia. Dan untuk membuka bagasinya, Anda tinggal menekan tombol di bagian sini, tombol emblem. Dan untuk kapas bagasinya cukup luas, sebagai sebuah sedan. Kemudian kita lihat ke bagian bawah bagasinya, dia ada beberapa komponen, bukan komponen, maksudnya perlengkapan tambahan, seperti pompa ban, untuk pompa ban, karena mobil ini tidak lagi dilengkapi dengan ban cadangan, dan ada kabel. Jadi, sebagai standar, ketika Anda membeli mobil Mercedes EQ, mereka tidak menyediakan travel charger, tetapi hanya kabel seperti ini saja. Ketika Anda ingin memasang wall box, atau travel charger, itu Anda dikenakan biaya tambahan sekitar 29 juta rupiah. Nah, yang menarik dari EQE dan juga EQS adalah kapasitas bagasi yang besar memang, untuk sebuah ukuran mobil sedan. Sebagai gambaran, saya akan membawa dua buah koper dari Bowler, koper 24 dan 20 inci ke dalam bagasi EQE. Anyway, ini adalah koper brand lokal Indonesia yang namanya Bowler. Koper ini selalu saya gunakan untuk bepergian ke luar kota maupun ke luar negeri, dan menjadi barang vital untuk setiap kegiatan saya. Dan ini menjadi koper favorit saya, karena nyaman dan juga desainnya stylish. Oh iya, ada inisial juga di sini nih. Ada OD, Auto Diver jadi koper ini tidak bakal tertukar. Oke, kita masukkan ke bagasinya saja. Masih muat. Dan saya sudah berada di baris belakang dari Mercedes EQE. Ya, ini sebenarnya terjadi juga di EQS, yang sama-sama menggunakan platform EVA. Jadi, bagian lantai itu terlihat agak tinggi gitu posisinya. Ini bisa dilihat, bagian kaki saya ini, ini sudah maksimal tuh seperti ini. Kemudian, biasanya kalau misalkan mobil listrik menggunakan platform yang didedikasikan khusus untuk mobil listrik, itu biasanya tidak ada channel. kemudian daya guna kabin itu lebih baik gitu, juga dibandingkan dengan mobil bensin yang dikonversi menjadi mobil listrik. Tapi di mobil EQE dan juga EQS itu tetap ada channel seperti ini. Ya, kecil sih sebenarnya dimensinya, tapi kalau di Hyundai IONIQ 5, itu tidak ada channel seperti ini, jadi dia benar-benar leluasa sekali untuk di dalam kabinnya. Nah, di EQE dan EQS itu masih ditemukan channel kecil dan juga entah kenapa lantainya itu di posisinya agak naik gitu. Jadi, nyaman sih duduk di belakangnya, tapi tidak terlalu luasa gitu untuk duduk di bagian belakang, apalagi tinggi saya, mencapai 177 cm. Mungkin perkiraan kami adalah kapasitas baterainya yang begitu besar, jadi dimensi baterainya juga sangat besar, jadi ya harus mengorbankan lantai dari mobil ini, karena baterai tersebut ada di bagian kolong mobil. Kemudian untuk keleluasaan kabin, untuk headroom, ya sedikit lagi terpentok ke bagian kepala saya, tapi ya masih ada space sih, masih ada space sedikit. Kemudian ini posisi bergendara saya sudah saya sesuaikan, legroom saya bisa terlihat ini masih cukup luasa, tapi ya memang karena lantainya agak naik posisi ya, jadi bagian kaki saya tidak terlalu tersangka dengan baik. Kemudian sebagai kelengkapan, bagian tengah ada amres, nah ini rasanya lebih better dibanding tadi untuk duduk di bagian belakang ini, terasa lebih nyaman berkat ada amres. Kemudian kelengkapannya untuk bagian tengah ini, dia dilengkapi dengan AC yang bisa diatur secara individual, jadi total ada 4 zona di mobil ini. Ini bagian kiri dan bagian kanan juga bisa diatur baik anginnya maupun temperaturnya. Dan untuk speaker, dia sudah menggunakan bermester di sini. Lalu untuk desainnya, ini adalah desain Mercedes Benz terbaru yang banyak floating-floating desain, seperti di bagian handle pintu ini floating, kemudian bagian sini bagian handle pintu ini, bagian pemanis ini floating, kemudian bagian depan nanti banyak yang floating, dan dia dilengkapi juga dengan panoramic glass sunroof, jadi rasanya itu benar-benar luas, benar-benar luasa dan mewah gitu ketika duduk di bagian baris belakang dan juga di bagian depan nantinya. Yaudah, sekarang kita ke balik lingkar kemudinya. Nah, sekarang saya sudah berada di balik lingkar kemudinya dari EQE. ini sebenarnya layarnya tidak mati semua ya, tapi desain model Mercedes-Benz baru untuk bagian interiornya itu memang keren gitu, jadi kalau misalkan layar mati, sepang kasar mati, kemudian M9T ini tidak aktif, nah ini mati. Tapi bagian tengahnya masih ada mode AC-nya, itu seperti yang blackout gitu, serba hitam semuanya. Tapi memang kelemahannya satu, yaitu di bagian layar MUX-nya ini, itu fingerprint magnet gitu, jadi sekali kalau kotor seperti ini, ada sidik jari-sidik jari, jadi rasanya kalau Anda mau melihat mobil ini terus blackout, keren, clean gitu, Anda harus membersihkan, sering membersihkan bagian layar H2-N2T ini. Itu yang menjadi kelemahan model Mercedes-Benz terbaru dengan layar MUX yang baru. Oke, sekarang kita nyalakan, dan ada suara-suara sci-fi gitu, tapi memang tidak se-sci-fi milik EQS yang swing, yang keren banget itu di EQS memang kayak mobil-mobil yang datang dari planet lain, ini nggak terlalu sih, tapi tetap ada suaranya. Kemudian yang menjadi highlight dari mobil ini adalah ambient light-nya yang sama dengan EQS yang benar-benar atraktif, kalau kita misalkan mainkan AC-nya, kita naikkan suhunya tuh, dia merah, berpindah gitu, kemudian kita turunkan, dia jadi biru, dan seperti biasa, ambient light-nya ini bisa diatur, dia ada 64 pilihan warna, kemudian dashboard, memang, dashboard-nya ini memang tinggi gitu, posisinya. Jadi, untuk posisi berkendara saya itu mengharuskan kadang-kadang ditinggiin dikit, baru kelihatan bagian-bagian yang tidak terlihat tadinya. Bagian atasnya itu berbahan swab, dan tentunya semuanya berbahan yang premium, benar-benar tidak ada material plastik di mobil ini, ini dilapisi kulit seperti ini, benar-benar mewah. Oh ya, masih masalah ambient light ya, ambient light itu keren juga, karena dia mengalir dari bagian sini ke bagian sini. Ambient Mercedes-Benz ini memang tidak pernah salah. Emang, selalu keren, selalu atraktif, selalu membuat nuansa interior itu menjadi lebih mewah dan mahal gitu. kemudian bagian sini nih, ini ada aksen karbon, aksen karbon, aksen hitam seperti ini, yang sebenarnya tidak berfungsi sebagai apa-apa. Kalau di EQS, atau EQI versi luar itu, sepertinya ada yang pilihan hyperscreen, jadi ada tiga layar. Tapi untuk versi Indonesia tidak ada, di EQS juga adanya di varian yang AMG, kalau yang di electric art dia tidak ada. dan kita beralih ke layar MBUX-nya yang sangat-sangat kompleks ini sebenarnya. Kompleks dan futuristik. Sebenarnya sama sih dengan milik W206 C-Class, jadi menunya sangat banyak, tapi dia ditambahkan ini nih, mode menu tampilan dari daya baterai, kemudian jarak berapa yang tersisa, maksimal baterai, dan Anda bisa membuka tempat pengisian dayanya dari sini nih. Tuh, dia kebuka, bisa dari sini socket flap-nya. Kemudian, ini untuk mengatur menunya, standar charging program ketika Anda ingin melakukan pengisian daya, itu yang memiliki standar, atau yang home, atau yang work. Ini ada tiga profile, Anda bisa atur di sini. Dan ada Eco Charge juga. Jadi, Eco Charge itu membatasi pengisian daya hanya maksimal mencapai 80%, jadi untuk menghemat umur dari baterainya. Jadi, sama seperti smartphone sebenarnya ya. kebanyakan di charge sampai 100% itu membuat baterainya tidak awet. Menurut pabrikan seperti itu. Kemudian ada HP baterai, high voltage baterai temperatur, optimization, optimization, optimization. Sekarang kita balik lagi, ada apps, official license info, beginner driver mode, ada valet service mode, dan juga gallery. Ini harus di-sync dengan handphone sepertinya. Kemudian setting ini, pengaturan mobilnya banyak sekali. mulai dari traffic assistance-nya, fitur ader-ader bisa diatur di sini, di layar headlight-nya. Kemudian vehicle, standard message advance lah. Kompleks sekali di bagian sistem entertainment-nya. Kembali lagi, ke comfort. Comfort itu ada seat kinetic. Heating setting, pemanas joko ini bisa di-setting, seberapa panas dan bagian mana yang ingin dipanaskan. Kemudian ada position seat automatically. Jadi, dia akan mengatur secara otomatis berapa postur tubuh Anda dan bagaimana posisi bergendara yang ideal. Tapi, ya, semua itu sebenarnya tergantung ke selera Anda sih, mau mengurangkan ini atau enggak. Karena, saya menggunakan dan saya pilih gitu, jadi 177 cm. Coba kita start positioning. Nah, dia akan berubah. Nah, seperti ini sebenarnya yang ideal. Cuman, bagi saya masih kurang ergonomis gitu. Kurang, kurang, kurang nyaman untuk bergendara. Tapi yang ideal menurut saya, seperti itu. Kita balikin lagi ke posisi bergendara saya. Nah, ini yang ideal. Kemudian, ambient light. Nah, ambient light ini bisa diatur benar-benar banyak. ada efeknya juga bisa diatur seperti warning assistance. Jadi, ketika mobil ini membaca obstacle di bagian depan, dia akan muncul warning di bagian ambient light itu juga bisa. Multicolor animation juga bisa. Jadi, ini bisa beranimasi untuk ambient light-nya dan ada warning assistance, eh, operating feedback. Baitan juga bisa diatur. Mau seberapa terang, ini bisa diatur. Ada 4 zona. Tuh, bisa. 18 ini yang paling terang dan warna juga bisa diatur multi-color ataupun monochrome. Monochrome warna yang satu pilihan warna saja. Sedangkan multi-color itu ada beberapa perpaduan warna. Seperti ini, bagian sini pink, di bagian sini putih. Di bagian sini pinknya berpudar. Keren. Coba kita pakai ini. Biru. Biru, biru di sini terang, di sini agak pudar. Keren. Yang benar-benar sih itu. Tidak pernah salah. Radio, media, dan info. Info berkendara. Nah, ini energy flow. Ketika mobil ini berjalan, jadi, kita akan mengetahui apakah dia melakukan deklerasi atau regeneratif braking, apakah mobil ini berjalan, dan bisa terlihat, gitu. Kapasitas baterai, dan juga motor listriknya bekerja atau enggak. Vehicle. Nah, vehicle adalah untuk memonitor berapa pedas kemudian artikulasi dari mobil ini. Dan ini menarik, mobil ini bisa bukan digas, melakukan mengeber-geber, tapi secara virtual. Misalkan diam seperti ini. Ini ada suara virtualnya. Tuh, kalau kedengaran. Itu sebenarnya suara artificial, tapi kalau di mobil bensin, kita sedang melakukan gas, tapi di idle. keren banget. Terus ini juga naik aserator 100%. Brake kelihatannya 100%. Kemudian ini kemiringan. Kalau misalkan mungkin menggunakan mobil ini yang konturit di penggunungan, misalkan. Ini akan lebih terpakai. Dan kemudian, seperti biasa, konektivitas mobil ini juga sangat lengkap. Bluetooth sudah pasti. Apple CarPlay dan Android Auto bisa dioperasikan secara wireless. Kemudian, pengaturan AC ini ada di bagian sini. Jadi, dia tidak satu bagian sendiri terintegrasi dengan bagian layar head unitnya. Tapi, yang menyenangkan dari model Mercedes-Benz, untuk pengaturan AC itu selalu terlihat di bagian sini. Jadi, mau beralih ke bagian menu mana untuk RMB UX-nya, itu benar-benar pengaturan AC di bagian bawah dan gampang untuk mengoperasikan karena jangkauannya dekat dengan tangan. Jadi, tangan seperti ini untuk menjangkau dekat. Tidak terlalu jauh. beda dengan BMW. BMW itu benar-benar di layar iDrive-nya. IDrive-nya ada di bagian atas dashboard. Jadi, agak sedikit effort untuk mengatur AC-nya. Kemudian, EQ. Kita ke menu lainnya. Nah, ini kamera 360-nya. Bisa dilihat, ini benar-benar banyak pilihan angle kameranya. Bisa terlihat. Kemudian, ada parking assist dan ada yang paling penting yaitu voice comment Hi Mercedes. Hi Mercedes. How can I help? Change ambient light to green. Oke, I am changing the car. Berubah ambient light menjadi warna hijau. Oke, cukup panjang lebar ya tampaknya membahas MBOS-nya karena benar-benar fitur banyak dan kompleks. Sekarang kita beralih ke instrument caster-nya yang tidak kalah keren dan kompleksnya juga karena ini benar-benar setiap model Mercedes-Benz itu menghadirkan instrument caster yang sangat atraktif. Pilihan display itu banyak. Ada yang understated, kemudian sport, klasik, dan juga ada pilihan navigasi di bagian sini. Jadi, benar-benar navigasi ditampilkan di layar instrument caster-nya. Assistance dan service. Kita di-support aja. mengkeren kalau Mercedes-Benz selalu. Kemudian bagian tengahnya juga bisa diatur seperti Anda ingin melihat konsumsi listriknya, tripmeter, echo display, range, consumption, dan fitur dari head unitnya atau media player yang bisa ditampilkan di sini. Oke, yang sebenarnya kasarnya tidak kalah keren, memang setirnya pun juga ini desainnya mirip dengan C200 ya tampaknya, tapi dia tombolnya lebih banyak karena dia dilengkapi dengan fitur radar adaptive cruise control yang diatur di bagian kanan ini dan semuanya itu bukan tombol fisik gitu. Dan untuk volume ini disentuh seperti ini. kemudian dia ada pedal shift tapi pedal shift ini untuk mengatur step dari regenerative braking-nya. Ini bisa diatur misalkan kalau yang strong, kalau yang kuat sekali regenerative braking itu strong recuperation kemudian biasa itu normal dan kalau tidak ingin regenerative braking Anda juga bisa memilih no recuperation di bagian situ. Kita pergi ini ke P. Pengatur raster juga bisa diatur secara tilt dan telescopic secara elektrik. kemudian nah kita bahas ke bagian lain dulu ke bagian tengah dia dilengkapi dengan konsol tengah yang tempat penyimpanan sangat banyak di bagian sini ada ada dua bocah folder ada USB type C ada wireless charging dan tidak hanya situ di sini juga ada konsol tengah lagi yang tertutup yang luas sekali kapasitasnya belum cukup juga masih ada di bagian bawah ini ya itulah keuntungan sebuah mobil listrik jadi daya guna ruangnya itu lebih baik dibandingkan mobil bensin karena channelnya itu kecil memang ada channel tapi kecil jadi bisa dimanfaatkan untuk berbagai tempat penyimpanan seperti ini kalau di INX5 itu bisa diatur konsol tengahnya bisa dipajung undurin dan bagian tengahnya itu bisa menyimpan barang yang cukup banyak tapi yang menarik mobil ini ini anda bisa menjepit barang ada penjepit di bagian sini karena penjepit kemudian jok dia menggunakan bahan material kulit seperti ini dan perforated ya karena biasanya perforated itu untuk mengalirkan hawa panas dari heater seat dan soal desain mode Mercedes-Benz terbaru itu memang hampir dipastikan buttonless desainnya itu jadi benar-benar tombol-tombol itu bukan tombol fisik seperti ini lantas untuk mengatur joknya elektrisitasnya ada di bagian sini dan juga bukan tombol fisik karena ini hanya disentuh seperti ini sama ini dengan C-Class dengan EQS GLC yang baru semua seperti ini dan sama dengan bagian belakangnya itu semua desain itu banyaknya 3D dan floating seperti ini keren banget model Mercedes-Benz baru itu tidak futuristik mewah dan juga modern kemudian untuk posisi berkendara tentu ini sangat ergonomis memang kalau kita memposisikan jok paling turun itu visibilitas memang tidak sebaik model Mercedes-Benz lainnya karena posisi dashboard begitu tinggi jadi kita harus melirik seperti itu karena kehalangan oleh dashboard tapi bisa anda sesuaikan ketika anda mengatur ketinggiannya dan kami merasa posisi berkendara dan pengaturan berkendara ini cukup fleksibel sebenarnya nah tidak hanya itu untuk mengatur sunroof atau panoramic roof ini juga dia bukan tombol fisik jadi hanya disentuh seperti ini tertutup dan ketika ingin buka tinggal menyentuh lagi menggeser buka kaca juga bisa dan ini sudah ditemukan di beberapa model master master terbaru seperti C-Class kemudian GLC dan juga tentunya EQS oke rasanya sudah lengkap membahas bagian interiornya langsung saja kita jalankan mobil ini let's go mobil yang kami kemudikan ini ternyata membutuhkan tambahan daya untuk kami melanjutkan perjalanan dan merasakan impresi berkendaranya jadi kami lajukan terlebih dahulu mobil ini ke SPBU Shell paket promo recharge promo recharge 85 ribu per 30 menit ya pak ada lagi nah pas banget di Shell Shell Daily2Go ada paket promo recharge dengan membayar 85 ribu rupiah anda akan mendapatkan cemilan kopi serta PS3 Daily2Go dan juga free fast charging selama 30 menit katanya punya member shell nah sekarang ada cara lebih mudah untuk mengecek dan menambah poin Shell anda menggunakan Shell Go Plus melalui aplikasi Shell Asia disini anda bisa mengecek dan menambah poin Shell anda setelah pengisian bahan bakar atau setelah pengisian daya mobil listrik anda jadi tidak perlu lagi repot-repot membawa kartu Shell Recharge merupakan wujud dukungan Shell Indonesia terhadap agenda pemerintah Indonesia dalam penyediaan energi yang lebih bersih dengan daya pengisian fast charging sebesar 50 kW proses pengisian daya dari 0-80% dapat dilakukan dalam waktu sekitar 30 menit saja Shell Recharge kini pengisian daya mobil listrik anda menjadi lebih mudah hal yang langsung terasa ketika menjalankan mobil ini adalah suspensinya yang terasa begitu lembut ya nyaman empuk lembut jadi kalau dibandingkan dengan model kakaknya yaitu EQS rasanya agak mirip-mirip gitu meski EQS memang dia menggunakan suspensi udara yang bisa adaptif ketika anda menggunakan model comfort dia akan empuk di sport dia akan keras nah di mobil ini dia menggunakan suspensi konvensional biasa masih perkeong tapi yang menarik adalah dia tetap lembut tetap nyaman ketika anda berkendara seperti ini dan misalkan di jalan rusak di jalan yang anda berjalan pelan kontur tidak baik itu rasanya empuk nyaman tapi ketika disik manuver seperti ini wuh handlingnya sigap sekali wuh presisi sekali ini handlingnya jadi gimana ya jadi kayak suspensi udara gitu rasanya seakan-akan dia melakukan adaptasi ketika anda berjalan normal seperti biasa dia empuk tapi ketika membutuhkan kepresisian dalam bermanuver dia juga sigap suspensinya wow tak hanya sekadar modern EQE seolah-olah menjadi mobil yang datang dari masa depan ya sebelum saya membahas nuansa dari mobil ini ketika berkendara izinkan saya menggunakan kacamata hitam karena silau sekali ini panas mobil ini gak ada kaca filmnya jadi silau apalagi dia panoramik atapnya ya ketika membawa mobil ini ketika mengendari mobil ini itu rasanya benar-benar mengendari sebuah mobil yang datang dari masa depan gitu bukan hanya karena penggerak listriknya tapi juga teknologi-teknologi yang diusungnya ya pertama MBUX-nya MBUX-nya ini sudah generasi terbaru dia sebenarnya sama dengan EQS kemudian ada beberapa model-model Mercedes-Benz juga seperti C-Class S-Class kemudian ada juga GLC jadi instrument caster-nya ini sangat intuitif sangat atraktif ada tiga display understated sport classic dan yang paling menyenangkan itu adalah navigation-nya karena tidak hanya sekedar navigasi tapi dia juga menampilkan cita-citra gedung yang ada di sekitar mobil ini gitu jadi misalkan berkendara di jalanan-jalanan di Jakarta jalanan protokol itu akan terlihat gedung-gedung itu keren banget dan berpadu juga head unitnya sistem entertainmentnya yang layarnya besar kemudian dia sangat intuitif juga sangat mudah gitu dioperasikan yang saya suka dari mobil ini adalah pengaturan AC-nya karena dia terintegrasi tapi gampang gitu untuk mengoperasikan karena dekat dengan jangkauan tangan kemudian ada juga yang menarik yaitu ambient light-nya karena ambient light-nya serasa itu hidup aktif jadi ketika menaikkan suhu dia akan berubah warna merah mengalir gitu kemudian ketika meninginya suhu AC juga dia warna biru dan aktif gitu loh si ambient-nya jadi secara overall perpaduan semua teknologi yang ada di dalam kabinnya ini rasanya anda sedang membawa sebuah pesawat luar angkasa gitu apalagi nih ketika anda memasukkan ke mode mode biasa juga sebenarnya ada suaranya suara artificial seperti ini tuh kedengeran gak? harusnya kedengeran apalagi ketika masuk ke mode sport nah terus ketika pindah ke mode berkendal tuh ada bunyi itu swing suara sci-fi jadi kita gas di mode sport harusnya kedengeran ya di audio tapi yang menariknya adalah banyak mobil listrik yang suara artificial justru dia mengambil dari mobil mesin bensin gitu mesin ICE jadi seolah-olah dia suara V8 V12 atau mesin turbo gitu kalau ini enggak ini benar-benar suara dari suara-olah kayak pesawat-pesawat yang ada di film-film sci-fi gitu jadi benar-benar rasanya anda sedang menaiki mobil yang semestinya mobilnya datang di 3 atau 5 tahun lagi gitu ICE diklaim tembus 670 km dalam 1 kali pengisian daya lantas begini perhitungan kami akan jarak tempuh ICE di kondisi jalanan Indonesia EQE 350 Plus ini diklaim dapat menempuh jarak terjauhnya dalam sekali pengecasan itu sekitar 674 km menurut lembaga WLTP yang tentunya itu di benua Eropa yang iklimnya dalam sepanas di Indonesia jadi kerja dari sistem peninginnya tidak akan lebih berat karena sistem peningin udara di mobil listrik itu cukup signifikan nih pengaruhnya nah kami memang tidak mengetes mobil ini sampai habis baterainya karena alasan waktu karena kita tidak mengetes mobil ini jangka panjang tapi kita sudah melakukan pengetesan konsumsi energinya dan hasil yang kita dapatkan paling irit mobil ini dapat menembus 6,9 km per kWh nah hitungan sederhananya seperti ini konsumsi energi itu 6,9 km per kWh baterai yang diusung mobil ini yaitu 90,4 kWh yang artinya itu tinggal dikalikan saja 90,4 kWh 90,4 kWh dikali dengan 6,9 dan hasilnya adalah sekitar kurang lebih 625 km artinya mobil ini untuk kondisi Jakarta dengan suhu yang panas macet itu dapat menembus 625 km dalam sekali pengecarsan ya artinya bukan angka yang buruk juga karena gak jauh berbeda gitu dengan klaim yang mencapai 674 km nah mungkin saja mobil ini bisa diangka sekitar 670 km karena alasan safety tentu ada spare energi yang disiapkan oleh mobil ini ketika baterai benar-benar habis mungkin sekitar 30-40 kg jadi 625 ditambah 30-40 itu mungkin sekitar 660-an km yang artinya good job lah ini saat ini mobil listrik yang jarak terjauh itu rasanya dimiliki oleh model Mercedes-Benz saja ya seperti di EQS juga itu jaraknya sekitar 700 km yang artinya untuk range harga segini rasanya 2,5 miliaran itu EQE adalah mobil listrik dengan jarak tempuh terjauh di Indonesia saat ini dan mobil ini cukup andal dalam berakselerasi oke untuk arakselerasi kita langsung tes saja 0,5 miliar 100 km per jam save off station control off mode sport ya oke eh belum wow 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 tidak menyangka saya 0 sampai 100 km per jam itu tembus 5,87 detik wow padahal tenaga mobil ini itu lebih 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 pelan gitu dibandingkan EQS 290 hp torsion memang besar ini 565 Nm wah 5,87 detik padahal saya menyangka angkanya itu bakal berada di sekitar let's say 6,5 detik atau 7 detik karena saya sudah merasakan mobil ini beberapa hari itu tenaganya itu tidak begitu buas jika dibandingkan EQS kemudian jika dibandingkan dengan lawan yang paling dekat yaitu BMW i4 BMW i4 itu lebih instan lagi lebih lebih effortless tenaganya EQE ini tenaganya figur tenaganya lebih halus lebih gradual tapi ternyata kalau diajak berakselerasi wah 5,87 detik sama setara dengan EQS EQS juga sekitar di angka segitu tapi memang tentu bobot EQS jauh lebih berat dibandingkan EQE secara dimensi dia lebih besar baterai juga lebih besar baterai itu bener-bener penyumbang bobot di mobil listrik memang dia mungkin bobotnya bisa sepertiga dari keseluruhan mobil bener-bener gak nyangka saya tapi ya itu sama dengan EQS Mercedes-Benz ini selalu memberikan rasa berkendara yang halus gitu tidak menyentak-nyentak seperti di Tesla bener-bener kalau di Tesla itu kan bener-bener diajak diajak berakselerasi langsung mengagetkan tapi kalau di mobil ini tetap halus dan misalnya seperti ini saja tuh masih ya kepala Anda akan tersandar gitu ke bagian haters tapi masih masih halus gitu loh gak yang kasar gak yang menyentak-nyentak gak yang instan gitu itulah yang khas dari mobil listrik Mercedes EQ dari Mercedes-Benz akan tetapi tentu mobil ini tidak luput dari beberapa kekurangan yang pertama adalah selalu ditemukan di modal Mercedes-Benz yaitu ventilasi AC yang selalu terbuka eh bukan sistem sirkulasi AC yang selalu terbuka itu selalu dari dulu Mercedes-Benz tapi untungnya di mobil ini baunya kalau misalnya ada bau dari luar bau-bau dari kenapot gitu ya tidak terlalu terhirup sih ke dalam kabin jadi ya lebih baik lah dibandingkan modal terdahulu lantas yang kedua adalah remnya remnya itu feelingnya agak susah gitu ketika anda mengrem sedikit seperti ini mobil tidak akan berhenti tapi ketika kedalaman nginjek ya langsung berhenti itu juga terjadi di EQS dan memang kami mengerti bahwa sistem mekanisme pengreman dari sebuah mobil listrik itu berbeda dengan mobil konvensional sama-sama penggunaan booster tapi sistemnya yang berbeda dia menggunakan sejenis vakum dan ya memang feeling mobil listrik pengreman mobil listrik itu selalu berbeda dengan mobil bensin konvensional tapi rasanya kalau di EQE dan juga EQS itu rasanya paling tidak natural diantara sebuah mobil listrik kalau di BMW itu normal rasanya di Hyundai itu normal di mobil ini ya gitu rasanya agak kurang agak harus menerka-nerka gitu ini saya sudah membawa mobil ini selama 5 hari dan masih saja suka kadang-kadang kepakeman kadang-kadang kurang pakem kemudian yang ketiga adalah pengorbanan dari desain yang keren itu ada di bagian belakang visibilitas belakang itu kurang kurang leluasa gitu agak kecil kaca belakangnya jadi ya itu kelemahan dari Masa Desi Kiwi lantas inilah kesimpulan kami terhadap mobil listrik dengan harga nyaris 2,5 miliar rupiah well secara kesimpulan apakah EQE ini layak untuk dimiliki jawabannya ya dengan harga 2,215 miliar rupiah off the road yang menjadi halat pertama adalah dia memiliki jarak tempuh terjauh bukan hanya klaim tetapi kami sudah mengetes ya mobil ini sanggup menempuh jarak hingga lebih dari 620 km itu di Indonesia untuk EQM Indonesia kami sudah mengetesnya kemudian tenaganya juga cukup besar tenaga motor listriknya nuansa yang digusung mobil ini sangat futuristik karena ya EQE dan juga EQS itu mengambil platform yang benar-benar untuk mobil listrik bukan mobil konversi dari mesin bensin ke mesin listrik jadi Anda akan mendapatkan sebuah mobil elektrifikasi bermotor listrik yang futuristik tapi memang bagi saya kalau Anda misalkan masih senang dengan mobil listrik yang masih ada nuansa-nuansa mobil bensinnya pada nuansa-nuansa konvensionalnya itu mungkin Anda bisa memilih BMW i4 yang saya tes sebelumnya karena kalau di BMW i4 itu masih terasa sekali nuansa seri 3 dan seri 4 terasa sekali nuansa mobil BMW bermesin konvensional kalau di Mercedes EQE ini biarpun dia menganut instrumen kaster kemudian sistem entertainment atau MBUX secara keseluruhan yang sama dengan beberapa model Mercedes-Benz bermesin bensin tapi rasanya itu berbeda sekali dengan mobil konvensional benar-benar Anda mengendari mobil yang seolah-olah datang dari masa depan dan kalau Anda menginginkan sebuah mobil yang dengan kriteria seperti itu ya Anda bisa memilih Mercedes EQE oke jadi begitulah hasil review lengkap kami terhadap Mercedes EQE EQE 350 Plus klik like jika Anda menyukai video ini subscribe jika Anda belum dan jangan lupa juga untuk isi kolom komentar di bawah main-main juga ke website kami di www.autodriver.com dan jangan lupa juga untuk download aplikasi kami di Google Play Store terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video-video kami selanjutnya bye-bye selamat menikmati